Amerika Serikat ikut siaga tinggi akibat Israel membunuh Sekjanisullah Hassan Nasrallah. Selain itu, Amerika Serikat juga memperingatkan Iran dengan mengirimkan pasukan ke Timur Tengah. Mengutip Tribun News, pada 30 September, pernyataan itu diumumkan dua hari setelah Presiden Joe Biden mengarahkan Pentagon untuk menyesuaikan postur pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih jelasnya, militer Amerika Serikat diminta meningkatkan kemampuan dukungan udaranya di Timur Tengah pada Minggu 29 September 2024. Serta diminta menempatkan pasukan pada kesiapan yang lebih tinggi untuk dikerahkan ke wilayah tersebut. Langkah itu disertai juga dengan peringatan keras bagi Iran, di mana peringatannya adalah agar Iran tidak memperluas konflik yang sedang berlangsung antara Israel Hezbollah. Pernyataan pihak Amerika Serikat itu diumumkan oleh juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Patrick Ryder. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat bertekad untuk menjaga Iran dan mitra serta proksi yang didukung Iran mengeksploitasi situasi atau memperluas konflik. Serta memperingatkan jika Iran menggunakan momen tersebut untuk menargetkan pasukan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat juga akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk membela. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!